Halo, untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya. Mungkin untuk remaja putri, ibu-ibu alias mama untuk menghadapi Hari Raya ini ada persiapan-persiapan khusus. Sebagai wanita tentu ingin tampil cantik dan menarik pada saat Hari Raya. Saya sebagai satu-satunya calon gubernur Kalimantan Barat perempuan di media sosial juga sering mendapat pertanyaan dari para wanita tentang bagaimana make up yang dandanin siapa dan sebagainya. Jadi sebenarnya sehari-hari dandannya dandan sendiri. Nah hari ini saya akan berbagi tips make up yang ringan tapi bisa membuat, mudah-mudahan bisa membuat tampilan ibu-ibu atau remaja putri menjadi lebih cerah pada hari raya yang akan datang. Baik, saya tadi belanja di dekat rumah jadi nanti untuk make upnya nggak perlu yang mahal-mahal. Yang ada di sekitar kita aja. Nah ini kita lihat apa hasil belanjaannya ibu di dekat rumah, tadi di depan gang. Oke, untuk make up yang baik dan tahan lama, mau tidak mau harus menggunakan foundation atau base yang benar. Saya tadi ke supermarket dan ada ini, harganya lupa. Nanti deh dilihat aja tapi ini biasanya cukup familiar. Kemudian kita perlu bedak untuk kelihatan tidak terlalu bernyinyap. Kalau yang suka pakai eyeliner, ini ada eyeliner yang tersedia di mana saja. Kemudian yang paling penting orang bilang mata berbicara sehingga make up mata menjadi sangat penting. Itu mungkin kita perlu mascara dan juga bulu mata. Untuk yang belum bisa pakai bulu mata sendiri, jangan berkecil hati. Kuncinya adalah latihan. Kalau latihan pasti bisa. Kemudian untuk bedak, pakai dua bedak padat dan bedak tabur. Ini agar tahan lama bedak padat dan bedak tabur agar menyerap minyak yang ada di wajah. Karena kebanyakan wanita Indonesia kulitnya berminyak, belum lagi kalau keringetan, panas, rame. Jadi banyak keringat. Saya menemukan lipstick ini juga. Warnanya bagus menurut saya. Intinya adalah cari yang cocok dengan warna kulit kita. Dan ada pensil alis penting kalau alisnya miring ke kanan dan ke kiri, pasti sangat mempengaruhi tampilan Anda. Sehari-hari biasanya saya dandan dengan kaca seperti ini karena memang seringkali berada di perjalanan. Saya dibantu lampu kecil ini karena pencahayaan juga menjadi penting. Jadi kalau dandan jangan gelap-gelapan di kamar, pakai lampu. Kalau perlu dibantu dengan lampu yang model seperti ini atau ada lampu lain, yang penting harus cukup terang. Kalau dinyala terang ya. Oke, kita mulai untuk dandan hari ini.